sebelum kalian mulai videonya jangan lupa like ya klik tombol like itu tojok 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 ya kliknya sampai rusak ya tombol like ya ya tojok ya sampai sampai ya maksudnya suka ya bukan itu ya dan juga jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian semua oke klik tombol share ya oke pake pakai kaki juga boleh pakai apa juga boleh ya oke maksudnya share eh bukan share bagikan ya bagikan ke temen-temen kalian ya subscribe ya jangan lupa subscribe ke channel saya dan juga ya klik tombol subscribe sekarang juga pukul 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 maksudnya langganan Halo teman-teman kembali saya abang kibirado video Minecraft Pocket Edition XF SMP season 2 lagi Oke iya ada ya udah lama juga saya gak record XF SMP ya dan sekarang kita lanjutin lagi aja XF SMP dan di episode sebelumnya itu saya tuh maaf tuh cuman itu doang ya emm turk doang atau jalan-jalan doang nah jadi di episode kali itu saya tuh mau buat rumah oke dan di episode sebelumnya tuh sebenarnya tuh saya tuh udah punya rumah ya di mesa cuman menurut saya itu tempatnya kurang strategis ya susah dapetin barang kayak gitu dapetin kayu ya jadi saya pindah ke sini ya dan sini tuh tempat yang paling jauh dari member-member yang lain ya ya alasannya seksi itu biar bebas dari prank ya bebas dari prank juga dan mudah-mudahan enggak ada yang ngeprank ya dan juga disini juga dan yang baru tahu itu kalau gak salah tuh Excel ya si di Excel craft itu ya dia udah tahu ya waktu itu habis saya ajak dia ke sini dan ya mudah-mudahan dia agak berkhianat ya agak bilang-bilang ininya ya jadi di episode kali itu kita tuh bakalan ini ya bikin rumah ini dan ya pertama-tama kita itu bakalan bikin lantainya dulu ya dan rencananya saya itu rumahnya cuman mungkin cuman satu lantai doang ya satu lantai juga udah cukup karena kelihatannya ini udah tunggu sebentar mungkin kita atapnya jangan kayak gini ya ini salah waktu itu saya awalnya sih saya tuh mau bikin rumah medieval cuman ini model rumahnya salah ya salah ya saya salah bikin model rumah jadi ya terpaksa ini kayaknya jangan model-model medieval gitu dulu aja ya dan saya bakalan cepat ini atau lewat lah skip bagian ini habis ini bagian yang paling nggak penting ya oke oke bagian sininya udah saya galiin semua dan sekarang kita bakalan bikin lantainya oke dan sini bagian sini lah ya oke ini ya dan juga kita bakalan bikin lantai dua ya mungkin ya kita bakalan bikin lantai dua nanti setelah kita inihin lantainya ya dan ya oke bagian lantainya udah selesai ya dan tunggu-tunggu bentar kita bakalan oh ini salah harusnya ini gini ya tunggu dan kampak ini dia kampak ya oke ini pantai ini mantap juga ya dah di sini nih nah situ nanti kita bakalan bikin kursi di sini jadi ceritanya itu buat nyantai terus bisa lihat matahari terbenam ya mantap ya mantap mantap ini lumayan strategis juga lah tempatnya di sini ya agar rata dikit ya dan ya menurut saya ini lumayan mantap lah dan sih juga banyak lelama lagi ya dan sini kita bakalan hancurin ininya dulu ya habis ini salah waktu itu harusnya saya nggak bikin model atapnya itu kayak gini habis ya ini harus habis ini bentuk rumahnya udah gini jadi kelihatannya emang udah salah ini ya dan saya bakalan cepat ini ya karena ini juga nggak penting juga ya mungkin di video kali ini tuh bakalan banyak banget yang cepat karena banyak banget yang nggak penting dan juga saya nggak tahu harus mau ngomong apa lagi habis ini saya juga lagi ini ya emm lemes ya lagi puasa ya siang-siang ini juga diko jadu ya oke ya oke ya ininya bagian atap-atapnya saya udah hancurin dan sebagian sininya juga saya bakalan hancurin ya habis ini juga saya bakalan pakai stone brick ya stone brick ini dia stone brick ya nah bagian sini bakalan pakai stone brick ya ya jadi di sini tuh nanti kita bakalan buat ya tempat nyantai gitu ya habis ini saya juga kurang habisnya nggak punya ide lagi harus mau buat apa ya di sini diko misalnya ada lantai dua ya Yap dan situ ada zombie ya aduh ya ini agak lemes juga ya wuh ya ya diko siang-siang gini bulan puasa ya Aduh ya wah dan Yap kita udah mulai kelaparan nih udah mulai malem nih Aduh buka dulu buka Aduh 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 situ ada zombie tunggu bentar bentar Tuhan bener kita bakalan jangan-jangan kita bakalan bunuh dulu zombinya Oke dan sekarang kita bakalan bunuh zombinya Oke mati 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 Oke mati mati sana mati kamu kamret mati dan Yap mungkin sekarang kita bakal buat apa lagi ya tunggu kita bakalan simpen berapa barang yang yang perlu ke CES ya CES ini CES kita bakalan simpen dispenser ya dispenser eh pancingan mleder ah pokoknya enggak penting-penting kita simpen dulu aja ya dan sekarang kita butuh slab ya slab slab ya slab kita butuh slab jadi buat bikin bagian itunya ya buat lantai di bagian atas itu ya ini biar pakai slab itu biar lebih banyak itunya ya walaupun kan kalau misalnya kita crafting itu tinggal berapa ya kita tuh kalau crafting slab itu kan harus tiga itu ya pleng ya tapi kalau misalnya kita crafting kita dapat hasilnya lebih banyak lagi ya kita dapat enam ini ya enam enam slab ya jadi itu nggak rugi ya nggak rugi bikin ginian ya Nah jadi disini tuh kita di atas ini tuh kita bakalan bikin tempat buat santai-santai lagi itu ya buat santai dan juga di atas juga nanti kita bakalan pakai buat apalagi ya hmm saya juga belum ada ide lagi ya ini Aduh kenapa saya record siang-siang coba Aduh ya ngantuk tau ya Aduh ya dan yap Aduh ini kok banyak notifikasi ya banyak banget yang pengen main ya baik banget yang invite ya tapi sebenarnya terus saya tuh sering ya sering dapat invite terus Aduh 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 sebenarnya saya tuh sering dapat invite ya terus saya terima tapi saya juga gak tahu kenapa tiba-tiba disconnect mulu ya DC mulu di setiap waktu saya mau masuk ke wordnya itu tulisan apalah pokoknya biasa lah disconnected from word ya gitu lah ya kebiasaan lah ya saya juga gak tahu kenapa tapi dulu tuh bisa ya tapi kalau nggak salah sih yang crack sekarang itu di mcpe nggak bisa login Xbox ya atau yang bajakan itu ya sabar hati ya Aduh ya tapi sekarang ketat juga lah keamanan mcpe ya dari bajakan-bajakan gitu ya bodo amat saya peduli ya oke ya deh kenapa ini banyak monster Aduh mati 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 Aduh ini juga agak nge-lag juga ya ada realnya mungkin ini gak tahu jaringannya atau apanya nih gak tahu wi-fi nya atau realnya ini yang ngelag ya tapi sebelum update 1.1 ini apa tuh realnya itu gak ngelag sih ya kalau gak salah tuh ini agak ngelag-ngelag gini ya saya juga gak tahu tuh kan mukul ayam juga agak lambat gitu ya nah tapi bodo amat yang penting gamenya masih mantap-mantap aja ya dan kita sekarang butuh apa ya tunggu bentar kita kita butuh pasir ya buat bikin itu tapi sekarang kita butuh butuh pintu dulu kita bakalan bikin pintu dulu mungkin ya eh bukan mungkin lagi sih emang bener kita butuh pintu ya Oke kita bakalan crafting pintu dulu ini dia dan kesini sekarang kita kesini ya nice dan sekarang kita bakalan bikin kaca ya pertama-tama seperti biasa lah kita itu kalau mau bikin kaca itu harus punya itu ya pasir dan sini ada banyak banget batu barang mending kita ambil dulu batu barangnya dan apa kita punya skop kita punya satu skop disini cuman skopnya hampir hancur mending kita bakalan buat dulu aja ya oke nice ya dan sekarang kita wow disitu ada creeper mati kamu ah oke mati 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 ini agak ngelag-ngelag gini ya setelah update ini tuh ini realnya ya ini gak tahu kenapa lah ya aduh ya tunggu bentar kita butuh kampak eh bukan kapak bikin eh sekop ya sekop terus kita udah ini kita bakalan bikin stick lagi buat bikin pick egg kayu ya karena saya juga butuh yang eh bukan yang kayu yang batu ya pick egg batu ya 123 nice ini dia dan sekarang kita bakalan cari pasir ya oke oke akhirnya kita nemu apa tuh namanya sungai ya di sini oke tunggu bentar nyantai 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 aduh ini kok ngelag ya ininya ya jaringannya hmm ya oke di sini ada ini siapa tahu kita bisa ada pasir kah di sini nggak ada nggak ada ya oke tunggu bentar kita bakalan cari pasir di sini oke di sini ada banyak pasir kita bakalan ambil pasirnya ya oke ini dia pasirnya ya mantap ya kita ambilin semuanya ya semua pasir-pasir ini oke ya di sini kita udah punya 29 pasir ya jadi kemungkinan ini tuh cukup buat bikin kaca buat di rumah kita yang baru ya dan sebenarnya saya itu udah dua kali buat rumah yang pertama itu di mesa dan kedua itu deket rumahnya si ciro tapi ya si cironya tuh rakus ya dia itu si cilok itu ya dia tanahnya luas banget ya aduh sampai-sampai saya cuma bisa buat rumah itu di bagian itu doang ya di bagian atas gunung doang ya aduh lagian juga gunungnya juga kecil ya ukuran gunungnya aduh ya uh oke dan sekarang kita bakalan goreng ininya ya bakar ininya abonnya pasir dan ini agak ngeleng-ngeleng gini tadi ya oke dan sekarang kita bakalan bikin em tunggu bentar em wall ya atau bukan wall itu ya ini at dinding ya dinding cobblestone wall ya bukan wall bulu domba ya ini tunggu ya oke dan apa ini tuh buat pager-pager di daerah sininya ya buat di sini ya kalau misalnya pakai kayu itu agak aneh juga ya habis ini juga fondasi bagian sininya juga itu pakai apa namanya pakai batu jadi ini pantasnya pakai batu lagi ya oke oke ya bagian ininya udah selesai dan tunggu-tunggu kita harus bikin perhitungan dulu buat ininya ya buat naik ke atasnya lewat sini mungkin tunggu bentar eh kita bakalan lewat sini buat naik ke atas ya habis ini udah bagian tengah ya terus ada ininya ya biar lebih pas aja ya tunggu slabnya mana Aduh ini agak ngeleng-ngeleng gini ya ininya realnya saya juga gak tahu kenapa ya ini setelah update 1.1 ini ya ya 1.1 ini itu ya gini ya realnya itu agak ngeleng-ngeleng ya terus loading itu lama ya saya juga gak tahu ya itu loadingnya itu gak penting banget ya loading kayak emm ngeituin aktifin sincing tulisan apalah sincing texture pack with server ya walaupun di single word juga ya atau di word sendiri juga ya Aduh itu ngeganggu dah oke dan sekarang kita bakalan simpenin kaca-kaca ini ya dan tunggu-tunggu oke glass kita disini udah punya delapan dan tunggu kita butuh eh kita tinggal satu lagi juga udah cukup ya oke cepet 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 oke nice dan sekarang kita satu dua oke langsung lah gini kita langsung ngeras aja ya 12 nice ini dia kita punya 32 kaca ya gede juga ya eh bukan gede banyak juga ya ini 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 oke nice dan yang sekarang kita butuhin itu leather atau tangga ya dan juga kita butuh trapdoor ya buat nutupin ini takutnya nanti ada mob yang masuk ya Yap dan sekarang kita butuh leather ya tunggu bentar siapa tahu disini ada leather ICS kalau gak salah tadi ada tuh kan bener panjang umur aduh ya dan sekarang kita juga butuh stick kita butuh stick yang lebih banyak ya kita bakalan crafting spurswood ini ya tunggu emm ini dia ini ini salah salah itu saya malah bikin itu ya Oke ini dia 123 mungkin lima juga cukup ya lima kali dan sekarang kita bakalan bikin ledernya ya oke oke tiga kali kita dapat 11 ya mungkin ini cukup buat temenanya buat naik ke atasnya ya buat bikin tangga ke atas ya ini udah kelihatan banget ya cukupnya nice dan sekarang kita butuh emm trapdoor ya trapdoor mana trapdoor aduh ini notifikasinya ngeganggu banget ya aduh ya trapdoor itu kalau nggak salah gini dah Oh ya bener-bener ya ini habis saya lupa ini ya resep itunya resep crafting itunya ya dua bagian sini kita tunggu dulu kita bakalan bikin ini ini bisa gak bener-bener bisa mantap ya dan ya di sini kita bisa lihat-lihat segala hal ya di sini Wow ya dan yang kita butuhin sekarang itu obor ini buat jaga-jaga doang ya takutnya nanti ada monster yang nge-spawn di sini ya oke tunggu eh mana ini dia ya ini di sini di sini di sini di sini sini oke ya dan di bagian luarnya juga ya di daerah dekat di daerah dekat rumah juga saya bakalan tambahin obor ya ini biar nggak ada monster yang nge-spawn juga ya ini biar nanti ia buat jaga-jaga aja ya aduh ya nice dan sekarang kita bakalan ambil tadi tuh kalau nggak salah kita lagi masak apa ya Duh ini lama banget buka ininya ya dan sekarang kita simpen ini di sini dan sekarang itu kita bakalan nge-dekorasi dalam rumahnya ya Tunggu kita butuh barang yang perlu dulu ya kita belum punya kasur ya kita belum punya kasur mungkin deh episode kali ini tuh kita cuman gini doang dan juga kita bakalan bikin penerapan itunya dulu ya ini buat rangka-rangka ininya dah rencananya di sini ini tuh dapur edit dapur edit dapur ya ceritanya dapur ya ini buat itu doang buat bikin rangkanya terus di sini meja ya meja bikin meja di sini dan kita kasur kita bakalan kasurnya di sini ya ya di daerah sini ya dan ya coba gini doang ini aduh abis ya saya juga gak tahu mau bikin apa lagi ya terus ini ini lagi puasa ya jadi saya lemes gini ya lemes ya record siang-siang tengah hari ya aduh sambil nungguin jam ya oke ya mungkin sampai dulu episode X7 semakinya kali ini ya jangan di like tapi disuka jangan di share tapi bagikan ke temen-temen kalian semua jangan subscribe tapi langganan ya tapi sama aja itu ya ya subscribe aja ya subscribe tangganan like share subscribe kalau diartiin suka bagikan langganan oke dan terimakasih sudah menonton video ini dadah hai 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 Hai